Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tulung Agung meluntaskan proses pelipatan dan pensortiran Surat Suara untuk Pemilu 2019, Rabu 6 Maret 2019. Sebanyak 63 tenaga lipat profesional dikerahkan untuk proses pelipatan dan pensortiran surat suara yang memakan waktu selama 18 hari ini. Jumlah surat suara yang sudah selesai dilipat dan disortir sebanyak 4.356.855 lembar, 348 diantaranya rusak dan tidak layak untuk digunakan. KPU Kabupaten Tulung Agung hari ini sudah menyelesaikan pelipatan surat suara, mulai surat suara DPR RI, kemudian DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, dan terakhir surat suara Pilpres. Total kita lakukan 16 hari, 18 hari di masing-masing surat suara itu jumlah kerusakan berbeda. Untuk di DPRD itu ada sekitar 37 surat suara yang rusak, kemudian di DPRD Provinsi itu ada 104, di DPRD, di DPD itu ada 50-an yang rusak, kemudian untuk surat suara Pilpres itu ada 107 yang rusak. Nah, kerusakan rata-rata pada yang kami amati itu terlihat pada pelipatan, jadi pada pemotongan saat surat suara dipercetakan, sehingga ketika dilipat itu tidak kelihatan ketika sampai sini, itu juga terpotong. Kemudian ada bekas tinta, itu beberapa sudah dikasih. Selanjutnya, surat suara ini akan disimpan di KPU sebelum didistribusikan ke tiap tempat pemungutan suara atau TPS. Terima kasih. Terima kasih.